Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Semoga berkah Ramadan tetap ada di hati kita semua Dan menerangi jiwa kita Buah kedongdong buah markisa Dure-duren bisa buat luka Jangan lupa niat puasa Agar puasa lancar hingga berbuka Bersuka cita Bulan amunan Bulan yang berkah Bulan terbebas Amin Rindu kami padamu Ya Rasul Rindu tiada bertepi Berapa jarak dari Buya Rasul Serasa dikau disini Cinta ikhlasmu Pada manusia Bekerja khaya Suarga Tepatkah kami membalas Cintamu Secara besar Sedang kati Kami padamu Ya Rasul Bitu tiada Peti Berapa jarak dari Buya Rasul Serasa dikau disini Cinta ikhlasmu pada manusia Pada cahaya suara Gapakah kami membalas cintamu Secara besar Indukai pasamu ya Rasul Berikuti ada petunjuk Berapa cara serimu ya Rasul Serasa dikau disini Gapakah kami membalas cintamu Cinta ikhlasmu pada manusia Pada cahaya suara Gapakah kami membalas cintamu secara besar Cinta ikhlasmu pada manusia Cinta ikhlasmu pada manusia Jangan... Induk kami padamu ya Rasul Indukti ada petunjuk Indukti ada petunjuk Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Telah hadir bersama kita Seorang budayawan Seorang cendikiawan Seorang kihai Saya perkenalkan Sastro Al Ngatawi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ngaji Wali Songo Iya Makin seger aja kelihatannya Itu karena Tasahharu tasihku Womo tasihku Jadi katanya Kalau kita berpuasa Pasti kita sehat Jadi itu kelebihan Memang kalau Puasa itu Itu yang paling sehat bagi kita Bulan-bulan yang saya merasa sehat Itu bulan puasa kan Enggak kolesterol bisa turun lah Makanya diantara ajaran Wali Songo itu poso Iya poso Upawasa dan puasa Itu salah satu ajaran Wali Songo Kita lanjutkan ngaji Mata Air Kalipan Wali Songo Yaitu tentang bagaimana Membangun karakter Membangun akhola kul karimah Melalui pondok pesantren Pesantren Kita semua ini generasi pesantren kan Alhamdulillah Kita ini Nunut uretnya di pesantren Maka setiap orang-orang pesantren seperti kita Pasti akan selalu mengingat Jasa dari Dari Wali Songo ini Kang Sastro melihat bagaimana Itu Para Wali Songo itu Kemudian Membangun Keberislaman kita Melalui pesantren Ya Jadi Itu adalah Menurut saya Revolusi kebudayaan Jadi Transisi Yang betul-betul Berjalan secara elegan Sebetulnya pesantren itu Akarnya kan padepoan Ya Dari yang dulunya Para Resi Para Wiku Membangun disitu Nah Kemudian ketika Islam Dateng gitu ya Secara pelan-pelan Wadahnya Sistemnya Polanya masih dipakai Hanya sebagian isinya saja Ya Terutama yang di bidang teologis Yang Yang dibenahi Itu dengan ajaran-ajaran Islam Tapi selebihnya Misalnya soal akhlak Spiritualitas Itu tetap Makanya seperti kitab-kitab Yang lama Yang terkenal di era sebelumnya Era Majapahit Terutama Seperti Silakrama Tingkain Wiku Nah itu adalah kitab-kitab pendidikan Sebetulnya Itu masih dipakai oleh para wali Ketika mengajarkan Islam Gitu Sehingga Adab Tatakrama Tasawuf Itu kemudian diajarkan Dengan membangun ini Akhirnya menjadi karakternya Kuat Karena dia tidak membangun karakter baru Tetapi memperkuat karakter yang sudah ada Karakter bangsa Nusantara Karakter masyarakat Nusantara Yang memang sudah harmonis Yang sudah tepos liro Yang sudah toleran Dan lain sebagainya Nah itu Jadi karakter itu dibangun oleh wali songo Berdasarkan akar-akar sosiologis Antropologis masyarakat Jadi bukan tiba-tiba datang dicangkokin Gitu Enggak Itu hebatnya wali songo Saya masih ingat itu Pesan Kiai saya Ya Karena di pesantren kita tetap belajar ilmu Ya betul Ada ilmu bahasa Betul Ilmu alat Ilmu fikir Ilmu fikir Ilmu hukum Tafsir Bahkan kita belajar ilmu Mantek kita diajarin Logika Tapi ada satu yang masih ingat pesan dari Kiai saya Saya tidak bangga Kalau kamu hanya pintar Tetapi saya bangga Kalau kamu berakhlakul karima Itu Luar biasa Luar biasa Sebenarnya Apa yang kita dengar tentang Karakter bangsa Revolusi mintar Itu sebenarnya wali songo kan Eh Kalau kita rootnya dari sana Wali songo itu memformulasikan Seperti itu Karena itu tadi Dia tidak membongkar akar-akar Karakter bangsa Nusantara Yang memang sudah seperti itu Tidak dirubah kemudian Supaya kelihatan gagah Harus dirubah menjadi gampang marah Enggak Atau dirubah supaya Islam ini kelihatan sangar gitu ya Maka karakter bangsa Nusantara yang sudah toleran itu Kemudian dirubah menjadi yang eksklusif gitu Itu karakter yang dibangun para wali itu adalah Relative dengan karakter bangsa Nusantara Yang ini cocok dengan ajaran-ajaran Islam Yang itu tadi lembut hatinya Sopan tutur katanya Toleran dengan sesamanya Itu Dan itu diajarkan melalui pesantren Karena ini kalau dalam teori sosiologi itu disebut habitus Membentuk habitus di pesantren Habitus itu tidak hanya sekedar tata pikir Tapi juga tata laku dan tata akhlak Wah itu para wali itu disitu Itu memang dasar betul ya Iya Saya masih ingat bagaimana budaya menghormati guru Ya luar biasa Wah duduk di tempatnya juga Ngelihat guru aja kita Iya betul Iya Maka kita harus sadar bahwa Cara-cara santri Bagaimana menghormati guru Ada satu ungkapan dari Imam Mali itu yang Wah saya ingat di pesantren Ya Anak Abduman Halamani Harfan Ya Aku hamba Murid bagi orang yang hanya mengajarkan satu guru Betul Itu menurut saya luar biasa Dan ini karena pesantren itu dalam rangkam pembentukan karakter Itu kan dilakukan dengan sikap-sikap yang seperti ini Ini bukan berarti pesantren kemudian menyalahi demokratis, feudal dan lain sebagainya Karena itu adalah cara untuk membangun karakter itu tadi Tapi bahwa selebihnya kalau soal tukar pikiran Soal terbuka dalam berpendapat Di pesantren juga diajarkan Kan kita selalu diajarkan Baksul Masail Terus kemudian Kitoba Iya retorikal Kalau kita Kitoba kan kita berdebat dan pesan-pesan itu Tapi perdebatan itu jangan sampai menghilangkan apa Betul Itulah kenapa Bung Karno jauh-jauh hari mengingatkan Bahwa pertama yang harus dibangun itu adalah Nation and character building Karena ini menjadi fondasi dan akar Kalau karakternya nggak terbentuk Bangsa ini akan mudah ambiar Iya 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 Karena nggak punya karakter Itu makanya pesantren dilakukan Kalau soal tata pikir Pak Gezeri Itu kita baca Youtube, baca buku bisa Itu kan sekarang Ini kan hampir sekian persen Peran pendidik terutama yang Aspek kognitifnya diambil alih oleh teknologi melalui Youtube Tetapi untuk karakter ini nggak bisa Secanggih apapun teknologi Dia nggak bisa menyediakan aspek akhlak dan rasa Nah itu makanya Jadi memang pesantren itu membangun karakter, membangun akhlak, bagaimana uswatun hasanah. Baiklah sahabat Wali Songo, kita akan lanjutkan bincang-bincang yang menarik menjelang buka puasa ini setelah kita mendengarkan tembang teman. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Di pesantren itu hanya yang santrinya saja. Lalu bagaimana yang tidak nyantri? Cara membentuknya bagaimana? Ya itu tadi pertanyaan samian itu, bagaimana menularkan pembentukan karakter pola pesantren di luar pesantren. Nah disitilah makanya sistem pendidikan juga harus penting disini untuk mengadopsi ini. Revolusi mental itu artinya kan revolusi transformasi untuk menata akhlak moral mental karakter ini supaya terbangun dengan baik. Dan apa yang diajarkan Wali Songo, diteruskan ulama Nusantara, kiai-kiai itu terus diikuti oleh para pejuang, para intelektual seperti Bung Karno, Bung Hatta, Kiajar Dewantoro. Kiajar Dewantoro itu salah satu orang yang cocok setuju dengan pola pendidikan prasantren. Makanya ketika pada saat polemik kebudayaan itu, salah ketika Sultan Takdir Ali Sabana menyatakan kita harus sepenuhnya pergi belakang dari barat, Kiajar Dewantoro bilang tidak. Kita harus mengadopsi pendidikan pesantren ini. Karena ini pendidikan untuk sarana penanaman kebangsaan yang efektif, kata Kiajar Dewantoro. Dan itu didukung oleh Dr. Sutama pada saat itu, gagasan-gagasan beliau ini. Jadi ketika Pak Jokowi kader dari PD Perjuangan menetapkan hari santri. Wah itu sangat monumental. Itu salah satu bentuk ekspresi kita menghargai Wali Songo sebenarnya. Betul, itu tidak hanya menghargai mas. Itu kita betul-betul menghidupkan kembali spirit Wali Songo. Karena kita maroji ulkayah. Wali selama itu kan maroji ulkayah. Referensi hidup kan. Nah kita ini kalau tidak punya referensi hidup, akhirnya dikasih referensi yang lain ya kita telan saja. Padahal kita sudah punya referensi hidup seperti Wali Songo, seperti para ulama-ulama yang Nusantara ini. Yang itu bisa kita gali, bisa kita kembangkan, bisa kita eksplorasi untuk kita aktualisasikan. Sama-sama mengaktualisasi daripada dari luar kan yang mendingan yang resursus kita sendiri. Karena cocok dengan kebudayaan dan tradisi kita. Dan lebih dekat dengan kondisi psikologis kita. Jadi nggak usah ngamen kemana-mana deh, ambil aja ini. Tinggal kita eksplorasi. Makanya bener banget deh kalau Pung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu tidak hanya pesan ideologis, tapi pesan kultural dan antropologis. Iya, memang karena bagaimanapun kita harus punya kebanggaan. Terhadap tradisi kita. Betul. Terhadap sejarah bangsa kita. Jadi waktu Pak Jokowi menetapkan hari santri. Dan kebetulan PDI Perjuangan salah satu yang mendorong supaya hari santri itu disahkan oleh presiden. Saya itu menangiskan air mata, meneteskan air mata. Ya Allah, betul. Iya. Itu betul-betul momentum kebudayaan yang luar biasa. Betul-betul. Jadi revolusi kebudayaan salah satunya adalah ketika ditetapkan hari santri. Itu ada tiga makna sekaligus. Satu, hari santri itu adalah, satu maknanya adalah aktualisasi makna jihad. Iya, iya. Karena dengan hari santri itu mengingatkan kita bahwa jihad itu tidak sekedar berperang yang katanya melawan orang kapir. Katanya membunuh. Enggak. Jihad membelah tanah air itu juga jihad. Iya, iya, iya. Itu spirit hari santri itu seperti itu. Dan itu yang khas dari pesantren ya. Iya. Menjaga tanah airnya. Betul. Yang kedua makna hari santri yang ditetapkan Pak Jokowi dan didorong oleh PDIP itu mengaitkan hubungan antara agama dan kebangsaan dan keislaman. Di situ tidak bisa dibenturkan. Wah itu makanya maknanya luar biasa disitu. Merimain kita. Iya, iya. Dan yang ketiga makna hari santri itu adalah menumbuhkan spirit kebangsaan kita lagi. Iya. Karena bagaimanapun para santri itu kan kita diajarkan untuk bagaimana membangun kebersamaan. Iya, lagi makan aja bersama. Coba kalau kita makan di pondokan. Iya, iya, iya. Ya ada yang dari Madura, dari Jawa, dari mana. Iya, iya. Kumpul aja makan. Iya, iya, iya. Kesabaran juga. Mau ke kamar mandi aja antri. Iya, iya. Karakter itu. Sahabat Wali Songo tanpa terasa kita sudah berbincang cukup lama tentang bagaimana pesantren membangun karakter. Sungguh kita sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Songo. Karena Wali Songo telah menghadirkan pesantren untuk membangun karakter bangsa ini. Saya yakin betul. Saya yakin betul bahwa negeri kita, Indonesia raya yang kita cintai ini tetap kokoh sampai sekarang karena jasa dari Wali Songo melalui pesantren. Kita ini kata Bung Karno bangsa yang mempunyai karakter dan karakter bangsa kita diantaranya dibangun melalui pesantren-pesantren. Dan saya percaya selama masih ada pesantren Indonesia akan jaya. Indonesia akan maju. Indonesia akan mempunyai masa depan yang cerah. Wadan Asadu Isrokon. Kita akan lanjutkan bincang-bincang dialog mata air kearifan Wali Songo esok hari. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan selamanya tanganku beratkan. Takkan selamanya tanganku beratkan ini menjagamu seperti alunan datang jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudah atau cinta yang telah hilang Tidak ada yang abadi Tidak ada yang abadi Tidak aku bertambah sejenak sebelum hilang Takkan selamanya Tangan ku bertengkar Tidak ada yang menjagamu Seperti alunan datang jantungku tak bertahan melawan waktu Tidak ada yang abadi 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 Tidak ada yang arat Tidak ada yang abadi Tidak ada yang menjagamu Terima kasih.